Sebelum meninggal dunia, AKP Rianto Ulil Ansyar sempat curhat dengan ibunya tentang keinginannya untuk mundur dari kepolisian. Diketahui, kasat reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Peristiwa ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat 22 November 2024. Paman Almarhum, Daniel Ferry Mangin mengatakan sosok Rianto semasa hidupnya dikenal baik taat beribadah dan pemberani. Dia menyebutkan AKP Rianto sempat curhat dengan ibunya, Kristi Nayun Abu Bakar. Meski tidak menyampaikan keluh kesahnya, Rianto meminta doa kepada ibu dan keluarga dekatnya karena tugas yang diembannya berat. Bahkan, Almarhum sempat curhat ke ibunya ingin keluar dari kepolisian. Tetapi, ibunya tetap menyemangati anaknya itu. Ah, iya. Jadi, Almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga, penyayang. Tahu beribadah juga, mbak. Tahu beribadah, tugas loyal sekali. Barani orang Mekasar bilang, biar si punya itu dia. Cuma, waktu bulan lalu datang, menurut mamaknya dia mohon doanya untuk, karena tugasnya dia berat. Mau berhenti dari kepolisian atau sepertinya? Ah, itu bisa mamaknya dia bilang, boleh tidak saya itu, tapi mamaknya dia bilang, kuat benar. Ya, itu menurut kesakitan mamaknya. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.